Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan cukup telak pada laga uji coba kedua melawan timnas Surya U23. Gagal menampilkan permainan terbaik, tim Garuda Muda menyerah 3 gol tanpa balas. Pelatih timnas Indonesia U23 Aji Santoso melakukan beberapa perubahan saat timnya kembali beruji coba dengan tim Surya U23 di Seduarja, Jawa Timur. Namun rotas yang dilakukan Aji, kali ini gagal berujung hasil positif dan harus menyerah 0-3 di akhir pertandingan. Raffi Murdianto yang kali ini dipercaya sebagai keeper utama sudah harus memungut bola dari dalam gawangnya pada menit ke-11. Mantan keeper timnas U19 itu takluk setelah mampu dilewati striker Surya Yosef Kauva. Gol ini pun menggambarkan perapunya lini belakang Indonesia karena lahir dari umpan panjang keeper lawan Latif Nasan. Indonesia yang sempat menekan di babak pertama benar-benar tampil buruk di babak kedua. Tidak jalannya umpan-umpan lini tengah yang mengandalkan Evan Dimas membuat Surya mampu mengurung pertahanan Indonesia. Hasilnya mereka mampu menambah dua gol lagi lewat brace Wesa Diamaga. Ini adalah pertemuan kedua timnas U23 dengan Surya U23. Setelah selalu kedua tim bermain imbang tanpa gol. Selanjutnya timnas U23 Indonesia masih akan menjalani laga uji coba menghadapi Malaysia. Rangkaian uji coba ini masuk dalam agenda persiapan timnas U23 dengan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U23 serta SEA Games 2015.